Halo Soberlis, bertemu lagi dengan Judi, buka nama asli, tapi sikatan dari UGA News Indonesia Di video kali ini, Judi mau lanjutin tentang hasil dari turnamen UGA News Indonesia yang keempat Dan sekarang itu sudah masuk ke ronda ketiga alias quarter final Nah di turnamen kali ini, Judi mengingat tema World Championship Simulation Karena disini yang digunakan adalah World Bandlist Desember 2018 Tidak boleh ada kartu eksklusif TCG maupun OCG Dan juga tidak boleh ada kartu-kartu beta Dan di turnamen kali ini, terima kasih untuk 2 Martome yang sudah menjadi sponsor di turnamen yang keempat ini Dan kita langsung melihat aja match ke-19 quarter final pertama Pertandingan antara Komako yang menggunakan Vendulo melawan Aoi yang menggunakan Sky Striker Oke, di duel pertama ini Aoi melakukan geliran yang pertama Dan langsung menggunakan Foolish Burial Goods untuk mengirimkan apa nih? Oh, ternyata bukan Metal Force Fusion, tapi ternyata Widow Anchor Mungkin mau diambil kali ya dengan efek dari Kagari Oke, set 2 kartu dengan Enphase ternyata Oke, ini giliran Komako untuk bisa membuat kombo yang oke ya Dan disini chronograph itu diaktifkan di Pendulum Zone Dan efeknya digunakan sebenarnya untuk memanggil Time Geyser of Magician dari deck langsung Lalu mungkin bakal summon apa kali ya Oh, ternyata Waduh, lagi-lagi dapet Dark Room ya Kemarin kayaknya Komako ini dapet Dark Room terus Bahwa Dark Room itu limited di World Dan dua-duanya langsung digunakan untuk manggil Electromite Dan Electromite ini bakal semi-search alternator langsung di Ghost Ogre Lupakan, tapi semi-searchnya tetap ada ya Jadi bakal, apa itu yang dikirmini? Oh, Jackal King ternyata Oke, apa yang akan kemampuan? Mungkin bakal langsung Pendulum Summon KF Dragon diaktifkan di Pendulum Zone Dan juga Wisdom Eye Wisdom Eye sepertinya akan dihancurkan Untuk bisa set satu monster Pendulum lagi dari deck kita lihat Apa yang akan di set? Mungkin Black Frank karena yang level E Pendulum scale-nya besar Dan sini Off Dragon mengembalikan sesuatu Ternyata langsung di MST Yang di MST adalah Black Frank Ternyata bukan Off Dragon Oke Nah, Wisdom Eye diaktifkan lagi Lalu efeknya dipakai lagi Untuk bisa set satu Pendulum Monster lagi Dan set adalah Harmonizing ternyata Oke Cloud Officer diaktifkan untuk draw dua kartu Dan sekarang melakukan Pendulum Summon Jekal King Lalu, apa lagi tuh? Oh, ternyata Amorphous Wow Wow Disini terkunci ya Extra deck Jadinya disini Apalagi di Sky Tracker itu kan sangat bergantung dengan extra deck ya Monster-monster dari main deck-nya tuh kebanyakan kroco-kroco semua Jadi Ini beneran duel yang sangat sulit ya Untuk Aoi Kemungkinan sih gak bisa ngapa-ngapain Dan betul sekali ya Ini langsung diserang lagi aja Dan life point-nya pun langsung habis Oke, duel kedua ini Komako dapet giliran pertama ternyata Malah dikasih gantel Dan waduh ada Midbreaker Field Ini adalah field yang oke bangetnya Karena Bakal bisa membuat Kartu-kartu yang ada di field itu terlindungin Apalagi kartu-kartu yang Bisa hancur Atau bisa narga Jadi misal kayak impermanence Ghost Ogre itu bakal kehalangin semua ya Sama si field yang satu ini Memang field-nya tuh jarang digunakan di BCG Tapi di OCG tuh sering banget digunakan Dan dia adalah field yang sangat oke banget Nah ini kelihatan ya Kena ghost ogre Tapi gak akan hancur si Electromite Nah ini Sepertinya Aoi tidak melihat Si Magical Midbreaker field ini Efeknya dengan betul ya Karena memang kartunya jarang digunakan Sehingga dunia Tadi sepertinya Agak misplai sedikit Dari Aoi Yang menggunakan ghost ogre-nya For nothing Oke nah disini Wow ternyata Electromite itu tadi Apa tadi tuh Oh tadi ngancurin slot ya Oh oke Oh Pendulum Call Wah ini sepertinya Komako bakal Memangkan combo yang Luar biasa ya Karena Pendulum Call itu bisa Search 2 Pendulum Magician Yang diinginkan Jadi disini Black Fang itu Diaktifkan di Pendulum Scale Dan memanggil Pendulum Summon Yang dipanggil adalah Dragon Feet Lalu ada Amorphous Lord Lalu ada Oke Ada Dark Womb Dan Oh sudah punya Padahal Air Force Oke Dan disini giliran Kedua Dari Aoi Dan Aoi Memanggil Ray Mungkin akan diubah Jadi Hayat Oh tapi gak bisa ya Karena ada Amorphous Slot Jadinya disini Sepertinya Aoi ini ingin Segera menge-search Something Misal seperti Afterburner Kali ya Dan sepertinya gak ada Oke disini Sepertinya Mengatakan Hornet Dawn aja Untuk Ya nambah-nambah End Defense Dan tinggal End Defense Sepertinya ini Juga bakal jadi Kemenangan lagi Untuk Komako Oke Betul sekali ya Itu damage nya Sudah di atas 8000 Karena itu ada 4000 Sudah di atas 8000 ya Jadi ini Udah jelas banget Kemenangan Kedua Untuk Komako Boom Oke Ternyata disini Pendulum menang ya Melawan Deck Meta Skystracker Ini juga memperlihatkan ya Bahwa sekarang Di jaman ini Ini sebenernya Pendulum belum mati loh Itu keliatan banget ya Soalnya banyak sekali Kartu-kartu turbo nya Dan ada Electromite juga Jadi selama Electromite masih ada Jadi dipikir sih Pendulum belum bakal mati Atau nanti mungkin Bakal ada penggantinya kali ya Tapi yang pasti disini Komako langsung lanjut Ke Semifinal Dengan skor 2-0 Untuk Semifinal berikutnya Ini ada Di match 20 Steve melawan Rowan Tapi disini Rowan tidak datang Di jam yang disantukan Jadinya Disini Steve langsung Mendapatkan tiket gratis Untuk masuk ke Semifinal Dan untuk pertandingan berikutnya Ada match 21 Pertandingan antara Sotomi melawan Troublemaker Yang nanti akan Yudi share Di video berikutnya Oh iya buat sebuah Doris yang Pengen ikut turnamen Sekarang lagi dibuka nih ya Untuk turnamen kelima Yang Yudi tuh Mengatakan tema Forbidden Memories Ini tetap menggunakan Wujudu Popers ya Bukan menggunakan Juga Forbidden Memories Tapi disini tuh Yang boleh digunakan adalah Kartu-kartu yang Forbidden Tapi cuma boleh digunakan Tapi cuma boleh dipakai satu Dan semua kartu lainnya Yang unlimited Limited Dan semi-limited Itu tidak boleh digunakan Sama sekali Jadi decknya itu Semuanya harus Menggunakan Kartu Forbidden Untuk decknya standar ya Untuk main deck 40-60 Extra deck Maksimal 12 Dan semi-deck Juga maksimal 15 Yang boleh daftarin itu Cuma boleh satu deck aja Dan tulis Tidak boleh Menggunakan double account ya Untuk banlistnya sendiri Yang digunakan adalah World Januari 2019 Setelah DCG banlist Dan tidak boleh menggunakan Kartu anime Manga Ataupun video games Untuk kartu beta Silahkan Tapi kayaknya sih Tidak ada Kartu beta ya Di Forbidden Pendaftaran ini Bakal jadi dibuka Sampai tanggal 16 Februari 2019 Dan nanti Pertanyaan itu Bakal dimulai Di tanggal 24 Februari 2019 Atau mungkin nanti Panjang jadi 3 Maret juga ya Kalau ternyata Pesertanya cukup banyak Dan nanti Judy bakal Kasih Jadwal pastinya Ke semua pemain Jadi Untuk hal-hal Yang berkaitan dengan Sekolah, kerja, atau ibadah Ini halangan yang berkaitan Dengan 3 hal ini Silahkan dikasih tau ya Ketika Mendaftarkan diri Jadi nanti Judy bakal Kasih jam Pastinya Dengan enak juga Ke semuanya Oke Jangan lupa subscribe Untuk terus mencapai update terbaru Dari Yubi Dulis Indonesia Bersambung like dan share juga video ini Terutama kepada Sobatulis lainnya Yang suka banget Dengan turnamen Terima kasih juga Buat Bro Martomi Yang sudah menjadi sponsor Di turnamen kali ini Sampai jumpa Di video juduliannya Dan jelas terus tulis Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati